Dia kasih tunjuk ayat dalam Kidung Agung. Di situ tertulis bahwa ku, buah dadamu seperti gugusan-gugusan kurma. Sepertinya ingin ku panjat ranting-rantingnya. Saya paca apa yang dia sampaikan. Terus sebelumnya kan saya belum pernah mendengar ayat-ayat itu. Terus yang dia sampaikan saya langsung kaget. Kok ayat-ayat dari Tuhan kok seperti ini? Gak mungkin lah kalau... Haleluya teman-teman sekalian. Salam. Kembali lagi dengan saya Arief Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya berdoa teman-teman kiranya kalian semua di dalam kedansiat walafiat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kali ini teman-teman sekalian kita akan kembali berapa puluh ketika lagi seperti biasanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang mu'alaf. Saya lihat ini masih muda teman-teman sekalian. Dan kalau nggak salah ini pemuda dari NTT ya. Karena dari logat bahasanya saya melihat bahwa ini adalah orang NTT. Kenapa teman-teman? Karena saya banyak teman orang NTT. Dan juga saya pernah tinggal di lingkungan orang NTT. Dan kami banyak sekali ya teman-teman ketika saya di Papua itu. Banyak orang NTT di sana teman-teman. Dan hampir setiap hari kita bisa ketemu dengan orang NTT di sana. Jadi saya sudah tidak asing lagi dengan dia punya logat. Dia punya kata-kata. Jadi hampir sama dengan logatnya orang Papua juga ya. Oke. Kali ini dia membahas bahwasannya itu Alkitab itu sudah tidak suci. Masa ayat-ayat Alkitab itu ya ada porno-pornonya teman-teman sekalian. Karena dia sedang membahas yang namanya Kitab Kidung Agung Salomo. Benarkah Alkitab itu sudah tidak suci lagi? Dan itu menandakan bahwa Alkitab bukanlah kitab daripada Tuhan? Mari kita buktikan. Sebelumnya kita menonton videonya yang ada berikut ini. Dia kasih tunjuk ayat dalam Kidung Agung. Di situ tertulis bahwa ku, buah dadamu seperti gugusan-gugusan kurma. Sepertinya ingin ku panjat ranting-rantingnya. Saya baca apa yang disampaikan. Terus sebelumnya kan saya belum pernah mendengar ayat-ayat itu. Terus yang dia sampaikan saya langsung kaget. Kok ayat-ayat dari Tuhan kok seperti ini? Tidak mungkin lah. Kalau Tuhan itu kan maha suci, maha baik. Perkatanya tidak akan mungkin kotor seperti ini. Dia menjelaskan kalau Alkitab ini adalah tulis tangan manusia. Terus sudah dicampur tangan sama manusia. Jadi sudah tidak utuh lagi. Jadi sudah seluruhnya sudah tidak suci. Jadi dia kasih tunjuk saya lagi di dalam Al-Quran. Kalau bahwa sesungguhnya celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu kemudian mengatakan bahwa ini dari sisi Tuhan. Ya teman-teman sekalian ini sangat sudah jelas ya. Apa yang disampaikannya, apa yang diceritakan ini. Jadi seorang mu'alaf ini dari NTT. Dia sedang menceritakan waktu dia berbicara dengan seorang ustadz tentunya. Yang menceritakan tentang dia. Bahwa sanya bagaimana Alkitab itu. Kok bisa ada ayat-ayat porno. Kok dibahas tentang itu, ini dan itu ya. Jadi seperti yang disampaikannya tadi teman-teman sekalian. Kalau ayat-ayat dari Tuhan kan tidak mungkin demikian. Nah dia sedang menceritakan hal ini. Dan ini hal yang wajar teman-teman. Karena para ustadz juga ya menggabarkan tentang Islam mereka. Itu hal yang wajar. Dan itu sah-sah saja orang Kristen pun tidak kepo dengan itu. Nah kenapa? Kayak kami ini tokoh-tokoh agama Kristen. Kami ikut campur ya. Dan mengomentari. Serta membahas video-video para mu'alaf semacam ini. Karena alasan utama adalah apa yang mereka ceritakan itu sama sekali tidak berdasar. Dan itu tuduhan-tuduhan mereka juga terhadap Alkitab. Itu semua omong kosong ya. Itu semua tidak benar. Itu fitnah ya. Seperti kita melihat para mu'alaf-mu'alaf teman-teman sekalian. Mereka menceritakan hal-hal yang memang tidak masuk akal. Ketika mereka di Kristen lalu mereka masuk Islam. Nah tentu saja mereka lakukan hal ini teman-teman sekalian. Yaitu untuk mengolok-olok iman ke Kristenan. Nah benarkah ayat-ayat Alkitab ini itu tidak suci lagi itu. Karena tidak mungkin ayat-ayat Alkitab yang berhasil dari Tuhan. Firman Tuhan itu ya kotor ya. Seperti yang disampaikannya tadi ya. Kok bisa dituliskan dalam Alkitab. Berarti bukan kitab yang diturunkan oleh Tuhan. Memang betul ya. Alkitab ini bukan gedebuk jatuh dari langit. Yang diturunkan oleh Tuhan. Lalu diberikan kepada orang Kristen. Tidak demikian. Tapi melalui pewahyuan ya teman-teman sekalian ya. Jadi apa yang dituliskan dalam Alkitab ini? Melalui wahyu yang diilhamkan oleh kuasa rohol kudus. Sehingga dituliskan. Dia dimuat di dalamnya gitu. Dan ini juga pun ketika kita bandingkan dengan Al-Quran. Yang katanya itu ya diturunkan oleh Tuhan ya. Ini juga tidak berdasar. Karena Al-Quran itu ditulis oleh tangan manusia teman-teman sekalian. Sama dengan Alkitab. Ada orang yang akan menuliskan Al-Quran juga ya. Jadi jangan muta dengan hal itu ya. Seakan-akan itu Al-Quran itu diturunkan langsung dari sorga. Sedangkan Alkitab itu ditulis tangan oleh manusia. Ini salah. Ini keliru. Kedua-duanya tetap ditulis oleh manusia. Tetapi melalui ilhaman daripada rohol kudus. Jadi Alkitab kami mempercayai hal itu ya. Kami tidak bilang ya bukan ditulis oleh manusia. Ditulis oleh manusia. Bahkan diterjemahkan oleh manusia juga ke semua bahasa manusia yang ada di muka bumi ini. Nah teman-teman sekalian dia tadi mengutip tentang Kidung Agung ya. Kenapa sih bisa ada Kidung Agung begitu ya. Saya akan bacakan teman-teman Kidung Agung 7 ayat 6 ya. Sampai yang ke-9 ya. Betapa cantik, betapa jelita engkau tercinta diantara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Iya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Jadi teman-teman sekalian sampai disini, sampai ayat 9 ini saja saya bacakan dan teman-teman bisa membacakannya di rumah atau sekarang pun bisa juga ya teman-teman baca. Nah, kenapa tentang kisah-kisah ini antara hubungan antara suami-istri ya. Ya, suami dan istri saling memuji ya. Suami disini kisahnya sedang memuji istrinya yang cantik jelita, yang menawan, yang mengundang hawa nafsu ya. Yang ya bisa dikatakan menggairahkan gitu. Maka disebutkan sebagai buah dada disini tentang bagaimana seorang laki-laki memuji istrinya. Teman-teman, semua Kidung Agung ini, yang Kitab Kidung Agung ini memang dituliskan, ini sair-sair tentang pujian-pujian terhadap istri. Pujian-pujian terhadap suami. Artinya di Kitab Kidung Agung ini membahas tentang hubungan intim antara suami dan istri. Kenapa hal ini bisa dituliskan dalam Alkitab? Karena ini merupakan contoh yang konkret antara pencipta dengan ciptaan. Ini hubungan antara Tuhan dengan manusia, teman-teman sekalian. Jadi Tuhan menginginkan supaya manusia itu punya hubungan yang intim seperti suami-istri dengannya gitu. Jadi bukan berarti bersetubu ya, seperti yang dilakukan di kedagingan kita ini ya. Tidak demikian. Tapi maksudnya ada hubungan khusus antara manusia dengan Tuhan. Makanya dikatakan gereja itu sebagai mempelai perempuan, mempelai wanita. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus itu mempelai laki-laki. Sehingga haruslah bersatu antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Itu artinya saya dan saudara Tuhan Yesus tidak izinkan untuk kita binasa. Dan Tuhan Yesus tidak izinkan untuk kita meninggalkannya gitu. Karena dia ibarat suami kepada kita. Maka hubungan antara orang-orang Kristen dengan Tuhan Yesus itu ibarat hubungan suami-istri teman-teman sekalian. Yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini sekaligus untuk menegaskan tentang hubungan yang tidak boleh berpuligami di dalam Alkitab. Artinya ketika kita punya istri ya kita satu aja gitu. Dan suami juga ya satu aja. Tidak boleh satu, dua, tiga, empat ya. Seperti di agama seberang. Itu diperbolehkan. Di Kristen itu dilarang. Karena Tuhan menciptakan itu hanya satu pasang. Satu laki-laki, satu perempuan gitu. Dan menjadi satu daging. Itu sebabnya Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 19 ayat 6. Mereka bukan lagi dua tetapi satu. Karena mereka sudah menikah. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dicaraikan oleh manusia. Ini ajaran kekristianan. Nah teman-teman semua apakah ini bukan kitab suci lagi ya. Karena ada ayatnya semacam ini. Itu bukan tolak ukurnya. Kalau kita bicara masalah ini gitu ya. Kita bisa juga katakan di Al-Quran. Kok dibahas tentang 72 bidadari? Kok dibahas tentang itu istri-istri Muhammad juga? Di ajaran Islam juga kok dibahas tentang istri-istri hubungan ini dan lain sebagainya gitu ya. Menikahi janda, menikahi anak di bawah umur gitu. Kenapa diceritakan itu juga? Apakah memang seperti itu juga kitab suci yang dari Tuhan? Jadi hal ini teman-teman sekalian tidak menjadi dasar atau menjadi tolak ukur. Sehingga sebuah kitab suci dikatakan sebagai kitab suci. Tapi harus diuji secara bahagian teman-teman sekalian ya. Harus diuji kebenarannya. Itu yang disebutkan kitab suci. Apa tujuannya? Kisah ini tentang apa? Kenapa harus ada gitu? Ini harus dibahas. Nah teman-teman semua di dalam Alkitab, Alkitab ini merupakan ilhaman daripada kuasa roh kudus untuk mendidik, untuk mengajar, untuk mengerahkan orang kepada kebenaran. Mari kita melihat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tujuannya tidak lain dan tidak bukan teman-teman sekalian untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Bermanfaat untuk mengajar orang-orang yang jahat gitu ya. Dan juga memperbaiki kelakuan orang-orang yang menyimpan dari kebenaran Allah dan mendidik orang dalam kebenaran. Supaya terus melakukan kebenaran. Ini tujuan Alkitab. Jadi mulai dari kitab kejadian sampai kitab wayu, semuanya itu firman Allah. Yang sesat adalah kalau dikatakan Alkitab itu berisi firman Allah. Sepertinya diklaim oleh saksi Yehova. Dengan berkata Alkitab itu tidak seutuhnya firman Allah. Ini salah. Tapi seutuhnya dari kitab kejadian sampai kitab wayu adalah firman Allah. Ini dia yang benar. Semuanya adalah firman Allah. Kenapa dituliskan seperti di Kidum Agung tadi yang dipahasnya. Semua tujuannya untuk mendidik orang kepada kebenaran. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang sejati. Dan yang mampu menyelamatkan semua orang yang berdosa. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan jurus lama pribadi. Sampai di sini teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!